Halo guys, back with me Tito Basenli di Have Fun Media. Gak kerasa udah mau akhir tahun aja nih. Dan kali ini, Have Fun Media akan membahas game-game basketball yang gak keras seru untuk kalian mainkan di game mobile ya pastinya ya. Jadi gue akan menampilkan game basket yang menurut gue layak untuk kalian mainkan. Oke, langsung saya check it out. Yang pertama, ada Street Ball Basketball. Game Street Basketball adalah game basket anak jalanan yang bertema 3 vs 3. Dan uniknya, game ini mengharuskan kita untuk mengontrolkan 3 pemain sekaligus. Ya, mungkin agak susah mengontrol 3 pemain langsung ya. Game ini juga memiliki 3 mode permainan, yaitu single player, care mode, dan short derby. Ya, game-nya juga cukup baik sih. Meskipun agak susah mengontrol 3 pemainnya sih, wajar aja sih. Susah dikendaliin, karena Street Basketball juga mengharuskan kita untuk mengagrip skill-skill pemainnya juga. Ya, menurut aku sih game ini cukup oke lah yang untuk kita mainin ya. Yang kedua, ada VIVOR Basketball. Game basket yang satu ini juga bertema basket jalanan ya. Tapi, gameplay-nya dimainkan secara real-time. Dan berbeda dengan game yang sebelumnya. Karena game sebelumnya itu belum real-time. Nah, game VIVOR Basketball ini sangat cocok untuk kalian yang suka party dengan teman-teman kalian loh. Apalagi game ini mengharuskan kalian bekerja sama dengan teman online kalian. Tapi, kalian juga bisa memainkan mode ini 1 vs 1, 2 vs 2, sampai 3 vs 3. Sayangnya, game ini masih menggunakan bahasa portugis. Ya, jadi kalian harus belajar ya bahasa portugis ya. Dan mengharuskan kalian untuk beradaptasi dengan bahasanya sih. Ya, semoga game ini juga dapat update-annya ya, bahasa inggrisnya. Biar go internasional ya, teman-teman ya. Yang ketiga ada, Basket Frio. Game basket 1 ini ya, basisnya 3D. Game ini juga memperkenalkan kita posisi-posisi pemain yang di awalnya kita gak tau basket, jadi tau basket guys. Dia juga menjelaskan point guard itu apa, pole forward itu apa, center, small forward, dan shooting guard. Ya, jadi kalian akan benar-benar dikenalin lah ya, posisi-posisi itu gunanya apa ya. Game ini juga memfokuskan satu pemain kalian juga loh. Jadi, di awal permainan, kalian difokuskan untuk memfokuskan satu pemain. Ya, mungkin kalian juga menyerang, membloker, atau apalah ya. Kalian bisa langsung pilih dari semua pemain-pemain tersebut. Gameplay-nya juga agak lumayan menarik juga sih dari game-game sebelumnya. Karena kalian juga disini bisa membeli skin dan membuat team kalian sendiri. Nah, bagi kalian yang suka berkompetitif, cocok banget nih main ini gamenya. Yang keempat adalah Freestyle Basketball 3 on 3. Game basket satu ini juga gak kalah serunya dengan game-game yang udah kita bahas sebelumnya. Game freestyle basketball ini berbasis ya game 3D juga ya, dengan gameplay-nya yang ya secara real-time juga. Untuk tergerakan sendiri bisa dibilang sangat mulus dan mudah untuk kita kendalikan. Dan disini juga banyak karakter yang bisa kalian gunakan. Semakin banyak karakter yang kalian dapet, semakin banyak juga skill-skill yang unik yang kalian dapatkan disini. Dan disini juga, kalian juga bisa berpakaian superhero juga loh. Gaya-gayanya juga wow, keren-keren sih. Gak kalah jauh dengan ya yang sebelum-sebelumnya juga. Dan kalian juga bisa ditemenin dengan musik hip-hop juga. Dan nuansa-nuansa lagu yang menarik yang untuk didengar. Yang kelima, Slumdang 3 on 3. Wow, siapa sih gak kenal Slumdang sih? Iya, benar. Ya, game ini diadaptasi dengan game anime Jepang yaitu anime Slumdang. Dan tentu saja untuk art-nya sampai soundtrack-nya juga resmi dari anime-nya juga loh teman-teman. Untuk gameplay-nya juga cukup menarik. Dan kalian juga bisa dipandu sampai kalian bisa memainkan ini gamenya loh. Wow, luar biasa kan? Game ini juga hampir bisa dibilang mirip hero collector. Ya, kayak ngumpur-ngumpur hero lah. Tapi nuansanya pemain basket. Kalian juga bisa memainkan pertandingan basket dalam mode 3 vs 3 atau 5 vs 5. Wow. Pertandingan juga bisa diakuan secara real-time loh teman-teman. Ya, uniknya game basket 1 ini ada alur cerita anime-nya juga. Wow kan? Kalian bisa milih nih. Bisa di-skip atau ikutin alur ceritanya. Ini cocok banget loh buat kalian yang suka kompetitif juga loh. Ya, tapi kurangnya game ini ya meharuskan kita satu server dengan teman kita. Ya, jadi kita di awal harus milih server gitu. Mungkin gak cool aja ya server yang kita pilih ya. Ya, segitu aja game basket yang menurut gue wajib kalian mainkan untuk saat ini. Tapi untuk kedepannya aku gak tau ya. Mungkin ada game basket lagi yang lebih berkembang. Tapi jujur ya, gue malah ketagihan main ini game. Oke, jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Dan kalian juga bisa sawer gue. Disawer ya. Karena belum ada action. 10.000 juga gak apa-apa lah teman-teman. Gue Ati Tubasan, saya On. See you semuanya. Bye-bye. See you on the next video. Sub indo by broth3rmax